Selama berada di kota Madinah, Jemaah Haji Kabihu Jabal Rahma menghabiskan waktu untuk iktikaf di Majid Nabawi. Bahkan Jemaah Perempuan Kabihu Jabal Rahma kembali bisa ziarah ke Raudah untuk kedua kalinya. Selama berada di kota Madinah, Jemaah Haji Kabihu Jabal Rahma untuk iktikaf di Majid Nabawi. Kali ini suasana di dalam Majid Nabawi tampak lengang. Tidak banyak jemaah yang menghabiskan waktu di dalam masjid. Mungkin karena kali ini belum memasuki waktu sholat. Jemaah KBI Hu Jabal Rahma pun bisa leluasa berada di dalam Masjid Nabawi. Ada yang beristirahat, ada juga yang membaca Al-Quran dan juga berzikir. Masjid Nabawi tempat paling suci kedua bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah adalah masjid yang dibangun semasa Nabi Muhammad. Masjid ini pertama kali dipasangi listrik pada 1909 bersamaan dengan pemasangan lampu di Semenanjung Arab. Menurut Sultan Galib Al-Quaity dalam bukunya Kota-Kota Suci, Perjalanan Ibadah dan Dunia Islam. Nabi Muhammad membangun masjid ini pada tahun pertama setelah hijrah dari Mekah ke Madinah yang saat itu bernama Yatrib. Al-Masjid Al-Nabawi, nama Arab Masjid ini adalah tempat ibadah kedua yang dibangun di Madinah. Mahala sholat di Masjid Nabawi seribu kali lipat dibandingkan dengan di masjid-masjid lain kecuali di Masjidil Haram di Mekah. Makam Nabi Muhammad dan dua sahabat Abu Bakar dan Umar serta rumah-rumah istri Nabi dan juga Raudoh tempat yang diyakini sebagai taman surga dipadukan di dalam masjid melalui perluasan yang dilakukan berabad-abad. Alhamdulillah, alhamdulillah hirobil alamin, jamaah perempuan KBI Hu Jabal Rahmah bisa kembali berziarah di Raudoh. Kali ini suasana di area Raudoh sangatlah ramai jamaah haji dari berbagai negara. Namun hal tersebut tidak menyiutkan nyali jamaah haji KBI Hu Jabal Rahmah untuk bisa melaksanakan sholat sunnah dan berdoa di Raudoh. Bisa mengijakkan kaki dan berdoa di Raudoh tentu menjadi pengalaman religi yang tak terlupakan. Tempat yang mustajab untuk kita memohon ampunan dan meminta keberkahan kepada Allah SWT ini setiap harinya selalu dipenuhi jamaah haji maupun jamaah umrah. Informasi haji ini dipersembahkan oleh KBI Hu Jabal Rahmah bekerjasama dengan JTV Madiun. Coba Rahmah